Setelah sukses dilaksanakan terhitung sejak 4 Desember 2021, Perkemahan Wirakarya Nasional atau BWN Jambi akhirnya resmi ditutup oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Jumat pagi 10 Desember 2021. Berakhirnya perholtan ini ditandai dengan prosesi upacara penutupan yang berlangsung di lapangan Garuda Muara Bulian. Dalam rangkaian upacara ini juga dihadiri oleh Bupati Muhammad Fadil Arief selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Batanghari dan Wakil Bupati Bakhtiar serta Ketua Kwarijab Daerah Setempat Muhammad Azan selain itu juga tampak hadir unsur pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka para Bupati Perkemahan dan Panitia serta seluruh peserta PWN dari 32 provinsi se-Indonesia. Pada kesempatan ini Gubernur Al-Haris juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Daerah Jambi mengucapkan terima kasih kepada Kuartir Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Jambi sebagai tuan rumah pelaksanaan PWN yang berpusat di Menkep Sungai Kelam Kabupaten Moro Jambi serta di Subkem 5 Desa Dalam Kecamatan Moro Bulian Kabupaten Batanghari yakni Desa Bajubang Laut, Sungai Baung, Aro, Moro Singoan, dan Desa Olak. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan kontingen perwakilan kuardase Indonesia yang telah ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan PWN di bumi sepucuk Jambi 9 lurah tersebut. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan positif yang telah dilakukan terhadap masyarakat meski saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bupati Batanghari Fadil Arief menyebut kegiatan PWN ini sangat bermanfaat. Ia menjelaskan sebagai tuan rumah dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama untuk mensukseskan PWN Jambi tahun ini. Berbagai kegiatan mulai dari bakti fisik dan non-fisik yang telah dilaksanakan diakuinya menjadi kontribusi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di lima desa di daerah setempat. Dirinya berharap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat menjadi pengalaman dan keterampilan serta kecakapan yang berguna bagi penegak dan pandegak pramuka untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Masyarakat pun diharapkan dapat menjadikan kegiatan ini sebagai tolak ukur dan pengetahuan yang berdampak positif dalam peningkatan perekonomian. Terlebih desa-desa yang dijadikan sebagai subkem PWN itu dijadikan sebagai kampung pramuka di Provinsi Jambi. Dua kegiatan perkembangan wilayah nasional tahun 2021 yaitu membina dan mengembangkan mental, fisik, pengetahuan, pengalaman serta kekampilan perempuan pendegak dan permuka pendegak melalui kegiatan-kegiatan nyata yang hasilnya sangat berguna bagi masyarakat khususnya di lima desa sebagai subkem dapat berdampak dengan baik. Terima kasih telah menonton!